Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan. Kembali lagi bersama saya, Rahmi Marcella, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah teori belajar. Pada pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengantar mata kuliah teori belajar. Materi yang akan disampaikan yaitu teori belajar dan pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep dasar keilmuan dalam proses pembelajaran dan belajar. Mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep belajar dasar keilmuan dan pembelajaran, guna ketercapaian proses pendidikan. Dalam pembahasan materi ini meliputi peluang lingkup dan batasan teori deskriptif dan teori preskriptif. Yang kedua, teori-teori belajar meliputi teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitifisme, teori belajar konstruktifisme, dan teori belajar humanisme. Yang ketiga, penerapan teori-teori belajar ke dalam proses pembelajaran. Baik, kita akan mulai pada pengenalan tentang thinking development. Apa itu thinking development? Yang pertama, belajar melalui kehidupan kita. Kedua, belajar dalam organisasi, institusi, asosiasi, dan jaringan. Yang ketiga, belajar berfokus pada kebutuhan nyata. Yang keempat, belajar dengan seluruh kemampuan otak. Kelima, belajar bersama. Kenan, belajar melalui multimedia, teknologi, format, dan gaya. Tujuh, belajar langsung dari bersikir. Kelima, belajar melalui pengajaran atau pembelajaran. Kelima, belajar melalui sistem pendidikan kita. Yang ke sepuluh, belajar bagaimana dimaksud dengan belajar. Baik, kalau gitu kita akan bahas dulu yang pertama. Yaitu tentang belajar melalui kehidupan kita. Apa sih yang dimaksud dengan belajar melalui kehidupan kita? Yaitu ketika proses belajar berangkat dari peristiwa sehari-hari yang dijumpai di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah kita, maka akan membantu seseorang pembelajar akan memahami konsep yang real atau tidak ngawang-ngawang. Pembelajar akan mengerti bagaimana mengaplikasikannya, apa yang telah dipelajari, dan bagaimana menggunakannya untuk menghadapi permasalahan nyata. Yang kedua, yaitu ada belajar dalam organisasi, institusi, asosiasi, dan jaringan. Yang dimaksud dengan belajar dalam organisasi, yaitu menjadi suatu hal yang penting dan kritik. Evolusi ini tidak terjadi dengan sengaja, tetapi dibangun melalui pengalaman dari waktu ke waktu dan belajar mengenai belajar dari para manajer, para pimpinan yang memahami pentingnya dan mendorong untuk implementasinya. Yang dibicarakan di sini, bukan hanya merubah elemen luar dari organisasi seperti hasil, aktivitas, atau struktur, melainkan mengubah operasional secara hakiki, seperti nilai, pola pikir, bahkan hujan utama. Kita lanjut ke belajar dalam institusi. Ada pun fungsi institusi secara lebih risih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku. Yang kedua, menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat tentang norma tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada belajar di dalam jaringan. Maksudnya di sini adalah, ada dampak positif dan pasti juga ada dampak negatif dari pengembangan sistem jaringan komputer ini jika dipakai terlalu berlebihan oleh manusia, seperti misalkan hemat biaya tetapi boros energi dan sumber daya alam. Kemudian, membuat kurangnya bersosialisasi secara langsung antar manusia. Yang terakhir, bebasnya mencuri data, menghina, menghujat karena susah untuk deteksi keberadaannya. Yang ketiga, ada belajar berfokus pada kehidupan nyata. Guru terbaik sepanjang hidup kita adalah pengalaman. Walaupun terkadang bayarannya teramat sangat mahal. Namun lagi-lagi, kita selalu mempunyai keinginan untuk terus mencoba dan mencobanya. Dan biasanya akan jarang sekali kita mau untuk belajar dari pengalaman orang lain. Kemudian, belajar dengan seluruh kemampuan otak atau bersikap. 60% dari otak kita terdiri dari sistem visual. Salah satu cara untuk melatih dan membuktikan kemampuan daya ingat kita, cobalah latih dengan mengingat visual atau gambar dalam setengah detik dan tulislah benda yang dilihat. Imajinasi adalah salah satu kunci untuk belajar dan mengingat daripada peranan otak dalam aktivitas bersikir. Imajinasi yang telah terwujud akan melalui beberapa lagi proses internal yang akan menggerakkan anggota-anggota manusia lain untuk merealisasikan impian-impian yang telah digambarkan tersebut. Mengingat adalah proses menghidupkan kembali pengalaman. Kemudian, belajar bersama. Kerjasama atau belajar bersama adalah proses beregu atau berkelompok di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Ruang salah suatu tempat sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok atau kerja tim yang Anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan. Membangun dan membagi suatu tujuan yang lumrah Sumbangkan pemahaman tentang permasalahan misalnya pertanyaan, wawasan, dan pemecahan suatu masalah. Tanggapan terhadap dan belajar memahami pertanyaan lain wawasan dan penyelesaiannya. Setiap anggota memperkuat yang lain untuk berbicara dan berpartisipasi atau berkontribusi untuk menentukan sumbangan mereka. Kemudian bertanggung jawab terhadap yang lain dan mereka bertanggung jawab pada Anda sendiri. Bergantung pada yang lain dan mereka bergantung pada Anda. Itulah yang namanya belajar bersama. Kemudian, ada belajar melalui multimedia, teknologi, format, dan daya. Suatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktifitas atau berpikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tindak laku yang kekal. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran baik teori behak teorisme maupun teori kognitifisme. Pandangan teori konstruktifisme yang menjadi amalan umum hari ini juga mengambil kira keaktifan pelajar dalam proses membina pengetahuan sendiri sebagai bentuk pengalaman pembelajaran yang paling berkepat. Berdasarkan penilaian yang dibuat, maka guru akan dapat membuat penyesuaian sekiranya perlu pada mana-mana kelemahan agar media tersebut akan lebih mantap digunakan pada masa yang lain atau pada zaman yang akan datang. Penilaian pengajaran atau refleksi ini akan membuahkan ide untuk memperbaiki atau tindakan pembetulan yang selalu disesuai. Guru dapat menggunakan maklumat refleksi ini dan maklum balas pelajar untuk merancang pengajaran yang lebih aseksif. Guru juga boleh menyediakan tindakan guru dan perlakuan pelajar sebagai panduan untuk membuat penilaian pengajarannya. Dengan itu, guru dapat mengambil tindakan untuk membetulkan atau memperbaiki langkah dari pengajaran, pemilihan objektif atau pemilihan media yang kurang berkesan dalam perancangan dan seterusnya. Ketujuh ada belajar langsung dari proses bersikir. Proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam kilabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, atau menganalisis data atau informasi dan mengkomunikasikannya apa yang sudah ditemukan dalam kegiatan menganalisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional advice. Kedelapan, belajar melalui pembelajaran atau pengajaran. Belajar melalui pengajaran atau pembelajaran yang pertama harus kita ketahui dulu arti dari suatu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjadi proses merolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tadiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan lebih baik. Dalam proses pembelajaran, kita dapat belajar tentang bagaimana seorang pendidik mendidik peserta didiknya. Dari sanalah kita dapat belajar bagaimana cara berinteraksi dengan peserta didik dan bagaimana cara pendidik mengajar di kelas dan bagaimana seorang pendidik dapat mendidik peserta didik dengan berbagai macam yang memiliki sifat dan kelakuan atau tingkah laku yang berbeda. 9. Belajar melalui sistem pendidikan Kurikulum merupakan keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan harus ditunjang pada hal-hal seperti tersedianya tenaga pengajar yang kompeten, tersedianya fasilitas fisik, dan fasilitas belajar yang memadai, menyenangkan, kemudian tersedianya fasilitas bantu untuk proses belajar mengajar, adanya tenaga penunjang pendidikan, tersedianya dana yang memadai, manajemen yang efektif dan efisien, serta kepemimpinan pendidikan yang sisioner, terasaran, serta akuntabel. Dalam belajar melalui sistem pendidikan kita sebelumnya, kita haruslah mengenal berbagai macam kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kurikulum di Indonesia ada 9 kurikulum, diantaranya yang pertama, itu ada kurikulum rencana pelajaran, yang kedua, kurikulum tahun 1953, yang ketiga, rencana pelajaran tahun 1964, keempat, ada kurikulum tahun 1968, kelima, ada kurikulum berorientasi pencapaian di Jual, ke enam, kurikulum CBSA tahun 1994, kemudian ketujuh, kurikulum KBK tahun 2003, ke delapan, ada KTSP tahun 2016, dan yang sekarang adalah kurikulum 2013. Sistem pendidikan kita sekarang memakai kurikulum 2013, di mana ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keteraksanaan kurikulum 2013. Terakhir, ada belajar bagaimana yang dimaksud dengan belajar itu sendiri. Secara formal, mekanistik perlu diubah menjadi suasana yang informal, hangat, dan mengembirakan. Dari suasana yang cenderung menghukum suasana yang apresiatif, dari yang eksklusif dan homogen menjadi inklusif dan heterogen. Proses belajar yang berpusat pada pengajar pun, perlu diubah menjadi lebih terpusat pada siswa. Proses belajar yang mekanis menjadi proses belajar dalam tim secara seimbang. Proses belajar yang menarik menjadi proses belajar yang menggugah, memberi inspirasi. Proses belajar yang mengisolasi satu kecerdasan dari kecerdasan yang lain diubah menjadi proses belajar yang mengembangkan sikap. Nah, itu tadi adalah thinking development, ada 10 pembelajar. Nah, belajar bagaimana belajar ini maksud adalah penutup dari thinking development. Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada enam. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses belajar. Yang kedua, mendorong prakarsa belajar sifra. Tujuan yang ketiga, yaitu mendeskriptikan strategi yang optimal. Yang keempat, kondisi membelajarkan siswa simutan. Tujuan belajar yang kelima, yaitu memudahkan proses internal yang belajar. Dan terakhir, tujuan belajar yaitu menjadikan belajar lebih efektif, efisien, dan menarik. Prinsip-prinsip pembelajaran. Pada pembahasan tentang mata kuliah seri belajar, sebenarnya nanti ada lagi yang lebih spesifik tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Karena ini hanya perkenalan dalam mata kuliah seri belajar, maka akan kita bahas dulu enam prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip yang pertama, yaitu mereflesikan tentang apa yang kita ketahui tentang bagaimana terjadinya proses belajar. Yang kedua, belajar merupakan proses interaktif dan sistem yang kompleks. Ketiga, pemusatan belajar dapat menjadi luas dan interdisciplinar. Keempat, kurikulum memberi ruang kepada sikap, persepsi, dan kebiasaan mental dalam memfasilitasi belajar. Prinsip yang kelima, yaitu pendekatan pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Dan terakhir, gunakan pengetahuan dan reasoning yang kompleks lebih bermakna daripada menghafal informasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang teori-teori belajar. Ada beberapa teori belajar yang akan kita bahas, yaitu tentang teori belajar kognitifisme, teori belajar konstruktifisme, teori belajar bihafiorisme, dan teori belajar humanisme. Nah, keempat teori belajar ini, semuanya terjadi proses pembelajaran di dalamnya dan saling menghubungkan satu sama lain. Apa sih teori deskriptif dan apa itu teori preskriptif? Nah, sekarang kita bahas pula tentang teori deskriptif dan teori preskriptif. Teori belajar dikatakan deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan tentang proses belajar. Sedangkan teori belajar yang dikatakan preskriptif karena tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Adapun teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variable yang diamati dalam teori-teori pembelajaran yang preskriptif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Baik, sekian materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb